Intro Momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dimanfaatkan Yayasan Uni Sulaiman atau YNS Center menggelar Lomba Agustusan, Sabtu siang. Kegiatan yang digelar di Geraha YNS Center HKSN Banjarmasin ini turut melibatkan berbagai unsur diantaranya Golkar, Kota Banjarmasin, keluarga besar Bakumpai, pemuda Pancasila, serta Angkatan Muda Golkar, Banjarmasin. Lomba digelar secara meriah dan sederhana, salah satunya lomba makan kerupuk yang langsung diikuti founder YNS Center, Uni Sulaiman. Hari itu, Uni Sulaiman yang juga ketua Golkar Banjarmasin berkesempatan mengikuti lomba catur dan bergabung dengan beberapa elemen masyarakat yang ikut lomba. Alhamdulillah, hari ini YNS Center bisa kumpul keluarga besar dan juga dengan masyarakat, selalu ambil susti penyempatan, kita mempernyati, memperlihatkan semua kemerdekaan RI yang ke-77, yang mana Alhamdulillah, jadi beraneka logam lomba yang kita adakan, dan ini masih berlangsung, jadi sangat beriak sekali. Tadi Pak Ji ikut lomba apa saja, Pak Ji? Alhamdulillah, saya tadi ikut lomba makan kerupuk, dan juga ini bau ini, saya kalah melalui ini, mau mbak catur. Tentunya dengan kita memperlihatkan ini, tentunya kita mengenang bagaimana dulu pejuang-pejuang kita untuk memperkenjakan kultur Indonesia ini, tentunya kita yang generasi ini tetap semangat untuk bagaimana kita tetap melalui perjuangan. hebat, hebat. Tadi gugup, Kak. Harapan Pian, Mang, dengan momen 17 Agustus sendiri, khususnya untuk YNA Center, seperti apa nih, Mang? Bagus aja. Kalau bisa lebih tingkatkan lagi acaranya. Biar bisa lebih terus inilah. Ini sudah sampai mana Pian 4 kejuarannya, Pak? Semifinal. Oh, semifinal lah. Targetnya ke sini apa, Pak? Targetnya empat juara, Pak? Benar. Pertama, menang tuh pasti, yang penting kita memeriahkan dulu. Berbagai lomba unik lainnya juga dipertandingkan, diantaranya lomba tepung estafet, memasukkan pensil dalam botol, sarung estafet, dan lainnya. Sejumlah hadiah menarik juga disiapkan panitia kepada pemenang lomba yang beruntung. Dari Panjang Masin, Alipide Tullah, Kalsel Satunet. Terima kasih telah menonton!